Maka orang kaya, bagus, kesukian gak bagus Makanya Abah saya dulu di pondok itu mengatakan begini Wala mangan ngomong wargan itu hubungnya jadi haram Karena jadi berlebihan Berlebihan Makanya Jangan berlebihan baik di kalasmen maupun surah Kalau bangun mengatakan begini Orang yang beruntung itu adalah ketika senang dan ketika susah itu sama Duit-duit karena duit-duit pondok Orang kalau duit-duit kebuah yang ini raham Lalu duit-duit susah ya orang Lalu duit-duit jualan jalanin kompok sambil mengatakan jalanin Bagaimana yang berarti ngga ee-jian Nomor di siapin rai-jian Lalu duit-duit Masa yang berarti Walaupun ada yang berarti Ini orang yang berarti Gila-gila Luaranya berarti Lalu duit-duit yang berarti Lalu duit-duit yang berarti jadi WA story terima kasih telah menemani ku hari ini lalu yang dulu jadi gitu begitu gak punya uang ya rupanya kayak otak infan jadi ini orang yang tidak bisa memanage baik di kalah senang walaupun di kalah susah maka saya ingat betul bunda itu menemani sangnya dari betul-betul tidak punya apa sebenarnya mbah saya itu kaya 70 persoalannya saya ketuknya nomor 8 jadi waktu itu jadi begini ini terutama saya katakan kepada yang belum menikah atau jadat saya punya suami saya punya suami ya saya punya suami ya jadat jadi jadat jadat jadi jadat jadat jelas kelihatannya juga tapi cuma teman tidak terutama tapi juga gak pernah dihiruvkan ya gitu lah ya itulah ceritanya cinta karena cinta itu seperti air ke incing di dalam kolam renang tidak nampak wujudnya tapi hangatnya bisa dikasih mantap asok berwarna sih cinta seperti air kencing di dalam kolom kuncinya tidak tampak tapi hangatnya bisa dilihat jadi ketika kamu jomblo kemudian dilamar oleh seorang laki-laki yang perlu kamu lihat adalah visi misinya jangan melihat penampilannya hari kalau penampilan orang yang lagi suka lagi kasmaran pasti diadakan pasti rata-rata palsu nggak ada penampilan yang asli bahkan dulu temen saya di Mejid itu mau ngapel cukup duit kotak-kotak Mejid semuanya kelihatan penampilannya itu wow padahal asli yang perlu dilihat adalah visi misinya baik kamu yang jomblo maupun yang janda ingat bahwa para janda bisa jadi cinta pertama menginggalkan luka tapi kamu harus terima kasih cinta kedua mungkin insya Allah menghadirkan diri amin jadi yakin saja jomblo ngolak jomblo nera ya ya Allah jika dia bukan jomblo mu caput saja nyawa jomblo nya jangan galo persoalan itu malah kamu galo aku nganak kok yang ini aku berpaham kalau kamu ya mantap mantap kesempatan mencari yang baru amin jadi dulu saya bilang sama istri saya om saya emang betul-betul gak punya apa-apa gak punya pekerjaan gak punya penghasilan gak punya gaji saya menikah saja harus menjual sepeda motor satu-satunya yang saya miliki apa-apa apa-apa apa 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 ya semua enggak apa 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 kacamasannya apa ya itu sama dia dimasak ini 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 sama dia yang melamar Bunda itu banyak banget dan saya yang terakhir tapi dari sekian banyak visi-visinya yang paling bagus saya sampai cara mertua saya itu bilang masa besok menantu saya ini kalau seandainya waktu itu dia menolak makanya kalau kamu punya orang yang kemudian visi-visinya jelas proposal hidupnya jelas pertahan secara istiqomah jelas istiqomah itu berat Kenapa karena kalau ringan namanya istirahat jadi konsepnya dari dulu ketika saya menikah sampai hari ini jadi kalau nggak kemudian saya punya uang tuh berlebih-lebih ya nggak punya uang susah nggak dari dulu istri saya itu punya uang yo Awean loman dermawan nggak punya uang dermawan satu hari saya nggak punya apa-apa mau nyumbang tetangganya ada hajat saja ada temen saya datang waktu terus ibu saya sakit di pantai rapi di rumah saya pengen kemudian hari ini anda yang sering ditipu sama orang dan sebagainya bersabarlah karena dibalik itu pasti ada hikmah yang luar biasa wajah-wajah gampang diambang sih langsung remeh belum Hai Gus ibu saya rumah sakit ini hari ini mau keluar tapi uangnya kurang Hai dengan sakitnya nopo strok Anda tahu strok itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyumnya tidak simetris terus gimana mak bau saya utang-utang juga untuk bisa membawa pulang ibu saya ke rumah eh saya pulang dari pecet saya tanya kamu punya apa punya uang nggak ya nggak punya sebulan setahun cukup nggak punya simpan apa-apa gitu ada bahwa kemarin dalam masyarakat untuk apa ini ada orang ibunya sengaja di rumah sekit mau pulang dari tidak punya uang mau cinta pinjam masih akhirnya istri saya tanpa berpikir panjang di lepas masuk dikasih waktu itu ada sekian gram lah kalau ditutupnya sekitar 1.500.000 waktunya sudah Pak itu uangnya berapa sekitar 1 juta lebih dikit tapi mengembalikannya kapan bulan depan minggu depan sudah gajian karena dia seorang aparat oh gitu silahkan minggu depan anda ke sini bayar hutang begitu seminggu nggak ada kabar ngepot ah iya sms peribuan pak gajian mundur gus 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 B.C.A 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 Tengok Tengok kemudian yang lebih sehat menyenangkan lebih romantis jadi jomblo 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 berwarisan para jomblo 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 awak yo Aginnya sebulan dua bulan gak ada kabar sama sekali, ini saya tanya, Peripon bakmul dibalikin apa dereng? Dereng, akhirnya saya agak merangkul merangkul. Jadi kalau anda mau tau biaya-biaya itu biasanya istrinya galak. Karena kalau laki-laki itu punya istri galak, itu mohon maaf, dia agrak besok tidak akan tersiksa. Kalau laki-laki itu istrinya galak itu kemungkinan dua, banyak walinya Allah itu jadi wali gara-gara istrinya galak. Contohnya 45, makanya kalau anda galak kemungkinan suamimu dua, satu calon walinya Allah, atau dua tanah tanah sepuluh. Kalau berulis itu gak galak. Menurut saya crenet. Kalau keturah pak. Kalau ini kita coklatnya coklatnya, kita ngomongnya coklatnya. Tau pak, guys. Sayang, kita gak ketemaknya. Betul, betul. Mas moses, emas moses. Mas moses, piring. Sabar, berulis, emas moses. akhirnya sebulan dua bulan saya bilang sama yang ingin saya sampaikan apa kondisi seperti itu biasa maka ketika kemudian kita hari ini belajar kalau Nabi Muhammad nggak punya musuh kelihatan saktinya Nabi Muhammad nggak pernah di uji kelihatan hebatnya maka kalau hari ini kemudian kalian merasa banyak ujian banyak musibah dan sebagainya pengajar ngambil reso longgo ya udah tau sampe setelan reso longgo jadi Nabi Muhammad itu kelihatan menjadi hebat karena banyak di uji oleh Allah karena Nabi Muhammad nggak punya musuh maka kalau hari ini kemudian Allah uji sama kamu dengan berbagai macam hal termasuk kemarin saya katakan sama bunda ini cuma sakit walaupun penyakit agak serius ya saya nggak perlu ngomong sakitnya itu saya bilang sama dia ini cara Allah mau buat kamu tapi kamu menerima saya apa adanya oh kamu nggak ada saja saya cintai kok apalagi cuma nggak ada itunya malam-malam saya pulang haji saya kumur kekandungan nabi Muhammad dimusuhi Abu Jahan supaya kelihatan saktinya dimusuhi Abu kemudian kalau hari ini kamu merasa gagal dalam pernikahan lu bisa jadi cinta kedua menghadirkan surga contohnya siapa sih menikah yang kedua kali ketemu dengan Rasulullah Muhammad Oh kamu menikah lagi dapat jodoh minimal contoh begini logisinya ada penjual panci panci-panci-panci Andi pecah gak ada yang percaya kan dobbos walaupun canggungnya Tony Proster wakam ini dobbos sih gak ada yang percaya begitu ada orang ngumpul pancinya diambil dihantem kan tidak asik dan ternyata pancinya tidak pecah orang baru percaya bahwa pancinya Andi pecah tapi yang pecah tidak asik jadi cara sudut pandangnya ini yang positif kalau mungkin dulu saya tidak dimusuhi oleh banyak orang barangkali saya tidak akan mendapatkan posisi seperti sekarang sekarang kayak saya dimana-mana pengajian kayak dulu jangankan kalau saya diundang PBN orang NU di sekitar saya saya gak percaya tapi memang harus seperti itu kudu ada orang yang tidak suka dengan kita maka bahasa saya yang bilang itu apa ketika ada orang lain membicarakan kekuranganku tersenyum loh kenapa? karena kekuranganku saja diperhatikan apalagi lebih kurangnya dirasakan kalau pengen lebih ya 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 makanya kalau kamu dirasakan sama orang ayo cik saat-saat-saat kamu dirasakan janda emang kok? sudah saya jadilah janda terhormat semakin janda semakin diumat ya maaf kalau orang sudah tahu rasanya janda perawan lewat ya rasa marahin rasa marahin asal meruang contoh ketika seseorang yang dikasih ujian sama Allah ternyata ada ikmai yang luar biasa supaya kemudian dia kelihatan hebat saya punya kawan seorang pegawai ya gajinya rasa pirot tapi di rumah di mobil rakyat-rakyat temannya datang membawa BMW di sini juga banyak BMW lah Bondi mengalahkan wajah Bondi-nya wow wajahnya BMW ya bener-bener pulang dari BMW amin bebek merah warna sekopi sekopi akhirnya apa? temannya bilang begini aku kasihan lihat kamu masa kamu dulu teman sekolah aku masih miskin mobil cuman kayak gitu rumahnya jelek gajimu gak seberapa bahwa kamu ikut bisnis sama aku sekali dua kali gak percaya terus apetah istiqomah ini wajah lama-lama diprovokasi tertarik ya udah ikut kamu bisnis kamu apa ternyata bisnis saya itu ruka-ruka jualan jualan antipasti merah dolima rentek perempet api berhubungически penduduk dihilab張 di serve kadang-kadang ono duwite rono barangi, ono barangi rono duwite karena itu permainan, itu betul-betul permainan dia terus dimikian rupa, sehingga orang-orang terprovokasi padahal setan, dan saya gak pernah percaya dengan misi seperti ini gak real, jadi konggian marah real nyontok kalau kamu kasih seperti itu gaji ini matahulah jepang kalau saya aliran realistis, yang ada realnya saja akhirnya dijual mobilnya untuk cari barang kalau dijanjikan besok ini harganya 10 miliar, kamu untung 3 miliar mobil dijual, dapet barang, gak anda membeli sampai rumahnya dijual istrinya puncaknya minta cerai mas, aku serah kuat berawak kamu menyanyiakan aku minta cerai begitu minta cerai, proses pengadilan dia baru sadar ya Allah, saya berlebih-lebih akhirnya apa? untungnya nalar spiritualnya jalan soal, yang disuani bukan dukung, tapi ianya karena kalau kita punya masalah memang dihancurkan untuk tanya kepada kiai angkuran mengatakan pas aluh ala tigri ingkutung lata alamu bertanya lah kepada ahli tigri siapa? jadi kalau kamu punya masalah jangan tanya sama dukung tapi tanya lah kepada kiai kepada ahli tigri, jangan kepada dukung rambiran pertanyaan bertanya lah mbak dukung wyju nama tanpa nyata matukan buju kuliah nama tanpa nyata ngerti pun, gampang, sambat kuliah ya oh ya aku adik iya 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 di model saya itu orang sesusah apapun ketemu saya pasti gak jadi susah entah gue ini tuh ngerti tapi ya maslam gue nampo ya maslam gue nampo gitu, gimana gue nampo gak tau masalahnya apa karena orang hatinya happy itu penting penting, ya toh? 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 iya share upload rendang kemarin また nipur diri ini kemarin iya apa pengidulah status seperti daulis kapet kortingan nisai akhirnya pak kiyainya bilang kamu susah kenapa kamu ditipu ya seneng kiyainya Alhamdulillah kamu ditipu loh saya ditipu Alhamdulillah karena lebih baik kamu ditipu daripada kamu menipu